Halo guys, kembali lagi bersama Brugak Film Kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Soul Chatter Film ini dirilis pada tahun 2023 Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal yang sedang berlabuh Kita kemudian diperkenalkan dengan dua orang tentara kakak beradik Si kakak ini diketahui bernama Captain Robert Sementara si adik ini bernama Patrick Mereka diperintahkan untuk menjalankan misi untuk mengambil sebuah memorikat dari seseorang Tak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah pulau Di sana mereka begitu heran melihat mayat para warga yang bertumpuk seperti sampah Setelah lama berjalan, mereka kini sudah tiba di perkampungan Namun lagi-lagi di sana mereka melihat banyak mayat Tak lama kemudian beberapa warga datang seperti orang gila datang menyerang mereka Karena terpaksa mereka pun langsung menembaknya Kemudian saat masuk ke dalam sebuah ruangan Tiba-tiba salah satu temannya Robert ditodong dengan pisau oleh seorang wanita Di sini Robert mengatakan jika mereka semua adalah tentara yang diperintahkan untuk mengambil sebuah memorikat Mendengar hal itu, wanita itu pun mau untuk melepaskan temannya Robert tersebut Wanita ini adalah orang yang mereka cari Dan diketahui jika wanita ini bernama Eliza Eliza kemudian memberikan robot memorikat yang mereka cari Setelah mendapatkan memori itu, mereka pun segera pergi dari sana Namun lagi-lagi di luar, mereka kembali diserang oleh para warga yang sudah gila seperti zombie Setelah semua warga berhasil mereka habisi Tak sengaja mereka melihat sekelompok tentara lain sedang melakukan sebuah eksperimen Nampak sebuah alat aneh digunakan untuk mempengaruhi pikiran para warga sehingga menjadi seperti zombie Namun di sini Eliza menyuruh Robert untuk pergi saja karena jumlah mereka pasti lebih banyak Robert kemudian pergi mencari Patrick adiknya yang nampak sedang melamun sendirian Ia lalu mengajak adiknya itu untuk segera pergi dari sana Namun tiba-tiba Patrick malah menyerang kakaknya itu Sehingga Robert pun kebingungan dengan apa yang terjadi Di sini, Robert pun harus kalah melawan Patrick yang terlihat sangat beringas Robert pun hampir mati tercekik dan dengan terpaksa ia harus membunuh adiknya itu Hal itu tentu saja membuat Robert sangat sedih Sementara pimpinan tentara itu yang diketahui bernama General Mamadov Nampak puas melihat keberhasilan eksperimennya Kemudian salah satu temannya Robert yang sudah terpengaruh alat itu mencoba mendekati mereka Namun Asia pun harus tewas ditembak oleh pasukannya Mamadov Kini yang tersisahnya adalah Patrick, Eliza dan juga salah satu temannya Robert yang diketahui bernama Habir Robert kemudian menelpon sahabatnya yang bernama John untuk segera menjemputnya John saat ini kebetulan sedang membawa tamu sepasang pengantin baru yang ingin berlibur Robert lalu mengajak Eliza untuk segera pergi dari pulau itu Namun Eliza mengatakan jika ia akan tetap tinggal di sana Karena ada pekerjaan lain yang akan ia selesaikan terlebih dahulu Tak lama kemudian pesawatnya John pun tiba di sana Robert dan juga Habir pun segera berlari karena pasukannya Mamadov tiba-tiba menyerang mereka Setelah bersusah payah pada akhirnya mereka pun berhasil kabur dari sana Di sini Jenderal Mamadov nampak sedikit kesal karena ia tidak berhasil menangkap mereka Di dalam pesawat, si pengantin wanita menjahit luka tembaknya Robert Singkat cerita, kini pesawat itu pun berhasil mendarat dengan selamat Kemudian di markas, seorang menteri pertahanan yang merupakan pimpinan mereka menampilkan isi dari memori kad itu Ia menjelaskan jika mesin yang digunakan oleh para tentara itu bernama Solcheter Sebenarnya mesin itu adalah mesin canggih untuk mengobati penyakit kanker Dan mesin itu dibuat oleh seorang profesor bernama Mazur yang merupakan ayahnya Eliza Namun Jenderal Mamadov yang mengetahui hal itu malah menggunakannya untuk hal yang lain Dimana ia menggunakan mesin itu sebagai senjata perang Kemudian Pak Menteri memerintahkan mereka untuk kembali lagi ke pulau itu Untuk mengambil mesin itu sekaligus membunuh si profesor orang yang telah membuatnya Malam harinya Robert dan yang lainnya kemudian menemui seorang temannya yang bernama Ania Disini Robert mengajak Ania untuk ikut membantunya dalam sebuah misi Kesukaan harinya mereka pun pergi menemui salah seorang teman mereka yang lain Dan diketahui jika temannya Robert ini bernama Bull Robert pun meminta bantuan kepada Bull untuk ikut bersamanya dalam sebuah misi Bull pun tentu saja mau untuk ikut bergabung bersama mereka Mereka kemudian minum-minum dan bercanda bersama Kesukaan harinya mereka kembali berkumpul di kantor Pak Menteri Disini Pak Menteri mengatakan jika ada salah satu anak buahnya akan ikut bersama mereka Dan Robert pun tentu nampak tidak masalah akan hal itu Pak Menteri kemudian mendapatkan informasi jika mesin itu akan dijual oleh Jenderal Mamado Sehingga ia meminta kepada mereka untuk segera pergi ke pulau itu untuk menggagalkan transaksi itu Tak menunggu waktu lama mereka pun segera berangkat dengan menggunakan helikopter Setelah mendarat mereka pun mulai mengendap-endap dan menghabisi para penjaga di sana Sementara, Paul menerbangkan sebuah drone untuk mengetahui lokasi musuh Setelah kemudian, sebuah truk melintas di dekat mereka Melihat hal itu, Robert pun langsung menyerang mereka Setelah menghabisi mereka, Robert kemudian memeriksa apa yang sedang mereka bawa Setelah dibuka, ternyata di dalam truk itu ada Eliza dan juga salah satu temannya yang sedang disekap Robert kemudian berniat akan membebaskan Eliza dan juga temannya itu Namun, Eliza mengatakan jika ia sebenarnya sengaja menyerahkan diri Agar ia bisa masuk ke dalam markas mereka karena ia ingin membebaskan ayahnya Mendengar hal itu, Robert pun memiliki sebuah rencana Di mana Robert dan juga Habir akan menyamar menjadi anggota mereka Ania yang berada di atas bukit pun bersiap dengan snipernya untuk menembak para penjaga Saat di pintu masuk, para penjaga sempat curiga karena Robert yang hanya diam saja saat ditanya Ania pun sudah siap dan ia akan menarik pelatuk snipernya untuk menghabisi mereka Namun, saat mereka memeriksa truk itu, mereka melihat Eliza dan juga temannya yang masih di Borgol Sehingga para penjaga itu pun mengizinkan Robert untuk masuk ke dalam markas Sementara, Ania yang sempat khawatir kepada Robert pun mengurungkan serangannya Di sisi lain, Bull dan juga anak buahnya Pak Menteri mencoba menyusup dari belakang Setelah masuk, mereka melihat banyak mayat yang ditumpuk-tumpuk seperti sampah Tentu saja, itu akibat dari eksperimen mesin itu yang menjadikan manusia menjadi kelinci percobaan Sementara di dalam markas, terlihat Profesor Mazur yang sedang memperbaiki mesin itu dikarenakan ada sedikit kerusakan Di sini, Jenderal Mamadop pun memerintahkan Mazur untuk segera memperbaikinya Karena sebentar lagi si pembeli mesin itu akan segera datang Namun, Mazur menyuruh Mamadop untuk bersabar karena ia sudah cukup lelah memperbaikinya Mendengar hal itu, Mamadop pun tanpa basa-basi langsung menghajar Mazur Tak lama kemudian, Robert, Eliza dan juga yang lainnya pun tiba di dalam markas Melihat Eliza yang datang, Mazur pun langsung memeluk putrinya itu Mamadop kemudian mengancam akan membunuh Eliza apabila Mazur tidak memperbaiki mesin itu Karena diancam, pada akhirnya Mazur pun mau untuk memperbaiki mesin itu Mamadop kemudian mempersiapkan beberapa orang yang sudah ia kurung di dalam kandang Setelah lama memperbaikinya, Mazur pun kembali mencoba alat itu Dan alat itu pun kembali bekerja dengan normal Tak lama kemudian, si pembeli dan juga asistennya pun tiba di markasnya Mamadop Si pembeli itu lalu memperlihatkan sejumlah uang bayaran mesin itu kepada Mamadop Mamadop pun terlihat sangat senang melihat uang itu Kemudian si pembeli menjuruh Mamadop untuk mencoba kembali mesin itu Setelah dicoba betapa mengerikannya mesin itu Orang yang berada di dalam kandang pun saling menyerang seperti binatang Sementara di ruangan bawah, anak buahnya Pak Menteri dan juga Bull sedang mempersiapkan bom untuk meledakkan gedung itu Kemudian Eliza dibawa ke ruangan belakang oleh para tentara yang lainnya Dan ia nampaknya akan diperkaos oleh mereka Namun saat akan membuka celananya, tiba-tiba datanglah hampir dan langsung menembak mereka Sementara di ruangan lain, Profesor Mazur akan dieksekusi lantaran pekerjaannya kini sudah selesai Namun disini Robert yang juga ikut pun langsung menghabisi tentara yang lainnya Ia kemudian berniat untuk membunuh Mazur karena telah membuat mesin itu Namun disini Mazur mengatakan jika tujuannya membuat mesin itu adalah sebagai obat kanker Dan Mamadop yang mengetahui hal itu pun memaksanya untuk memodifikasi mesin itu sebagai senjata Mendengar hal itu, Robert pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Mazur Dan ia berencana untuk membawanya pergi dari sana Robert kemudian keluar dan menyerang para tentara yang lainnya Ania yang masih berada di atas bukit pun ikut menembak tentara itu dengan snipernya Kemudian di ruangan lain, Bull datang menghampiri penjara para warga yang akan dijadikan kelinci percobaan Ia pun membebaskan mereka semua dan membagikan senjata Si pembeli yang akan membawa pergi alat itu pun dikejutkan dengan ledakan bom Tentu saja itu adalah ledakan bom yang sebelumnya sudah dipasang oleh Bull dan anak buahnya Pak Menteri Kemudian aksi tembak-tembakan pun terjadi Melihat kekacauan yang terjadi, Mamadop kemudian menyalakan mesin itu Dan ia juga menembak asisten si pembeli dan membawa uang itu pergi dari sana Sementara Robert harus berduel dengan si pembeli yang sudah terpengaruh oleh mesin itu Selama bertarung, pada akhirnya Robert pun berhasil mengalahkan pria itu Ia kemudian segera pergi untuk mengejar Mamadop Setelah lama mengejar, Robert pun berhasil masuk ke dalam mobilnya Mamadop Setelah lama bertarung, pada akhirnya Mamadop pun harus tewas di sana Kemudian Robert yang nampaknya sedikit terpengaruh oleh mesin itu lalu ditenangkan oleh Eliza Dan mereka pun memutuskan untuk kembali ke lokasi untuk melihat mesin itu Di sana ternyata Pak Menteri sudah datang untuk melihat secara langsung mesin itu Di sini Pak Menteri mengapresiasi kerja kerasnya Robert dan juga teman-temannya Namun tak disangka Pak Menteri memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menghabisi mereka semua Karena ternyata Pak Menteri juga menginginkan mesin itu untuk kepentingan pribadinya Robert pun tampak kesal kepada Pak Menteri karena telah mengkhianati mereka dan juga negara Tak lama kemudian, seorang ketua polisi yang bernama Samuel datang untuk menangkap Pak Menteri Karena sebelumnya ia sudah mendapatkan informasi tentang banyak kasus kejahatan yang telah dilakukan oleh Pak Menteri Tentu saja Pak Menteri tak tinggal diam dan ia memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang mereka Pada baku tembak itu menyebabkan Paul harus tewas di sana Sementara Robert harus terkena tembakan tepat di perutnya Karena kewalahan, Paul dan juga yang lainnya memutuskan untuk kabur dari sana Di suatu tempat, Paul kemudian mencoba mengobati Robert yang sempat terkena tembakan Namun tiba-tiba mereka mendengar suara mobil yang menuju ke arah mereka Paul kemudian menyuruh Pak Menteri dan yang lainnya untuk segera pergi dari sana Sementara dirinya akan mencoba untuk menghalangi mereka Kini Robert pun sudah berada di kota dan sudah mendapatkan pertolongan dari tim bedis Keesokan harinya, Robert pun menemui Kapten Samuel di kantornya Di sini, Samuel menyampaikan informasi tentang semua kejahatannya Pak Menteri Di mana Pak Menteri sebenarnya sudah terlibat banyak kasus kejahatan termasuk pembunuhan Kemudian Samuel berencana untuk menggagalkan rencana Pak Menteri menguasai mesin itu Malam harinya, Robert pun berlatih untuk mengembalikan fisiknya Yang kemudian dihampiri oleh Eliza yang nampaknya prihatin kepadanya Nampaknya Eliza diam-diam menyukai Robert Dan mereka pun melakukan adegan hisap-menghisap di sana Setelah semuanya siap, Robert kemudian memutuskan untuk pergi seorang diri ke markasnya Pak Menteri Sementara yang lainnya diperintahkan untuk menyusul jika waktunya sudah tepat Robert kemudian menyusup ke dalam markas Pak Menteri dengan bersembunyi di bawah truk Selama suhu, dia pun menghabisi para penjaga satu per satu Setelah menghabisi para penjaga, pada akhirnya Robert pun menemukan keberadaan mesin itu dan juga Profesor Mazur Robert kemudian berencana akan menghancurkan mesin itu dengan alat peledak Saat mereka akan pergi, Mazur tiba-tiba melihat seseorang yang akan menembak Robert Dan ia pun mengorbankan dirinya untuk melindungi Robert Ternyata orang yang menyerang mereka adalah anak buahnya Pak Menteri Ia lalu mengatakan jika temannya Robert yaitu Bol telah ia habisi Mendengar hal itu, Robert pun marah dan perkelahian pun terjadi Tentu saja, Robert berhasil menghabisi anak buahnya Pak Menteri itu Sementara Mazur pergi menuju lantai bawah dengan menggunakan lip Dan ia meledakkan dirinya sendiri agar para tentara yang lain mati bersamanya Kemudian dengan sisa-sisa tenaganya, Robert menelpon Pak Menteri Di sini Robert mengatakan jika rencananya Pak Menteri sudah berhasil ia gagalkan Pak Menteri pun tertawa mendengar perkataan dari Robert tersebut Ia mengatakan jika Robert hanya menggagalkan sebagian kecil dari rencananya Dan masih banyak rencana licik lain yang sudah ia persiapkan Di mana ia berniat akan menguasai negara ini meskipun ia harus membunuh orang Ternyata semua pembicaraan mereka tersebut telah direkam oleh Kapten Samuel dan juga para pejabat yang lainnya Sehingga kebusukan Pak Menteri kini sudah diketahui oleh semua orang Kemudian Habir datang untuk menjemput Robert Dan tak lama kemudian bom pun meledak sehingga mesin itu pun ikut hancur di sana Kesukaan harinya terjadilah unjuk rasa besar-besaran menuntut Pak Menteri untuk mundur Amokan masa pun sampai masuk ke dalam gedung Pak Menteri lalu kabur dengan menggunakan mobil pribadinya Namun tak disangka yang menjadi sopirnya Pak Menteri adalah Habir temannya Robert Dan tentu saja Pak Menteri dan juga anak buahnya berhasil diringkus oleh polisi Kini terlihat Eliza yang hidup sendiri di sebuah rumah Tak lama kemudian ia pun dihampiri oleh Habir dan juga Robert Dan nampaknya Robert berencana akan ikut tinggal di sana bersama dengan Eliza Kemudian film pun selesai Itulah dia alur cerita film kita kali ini Sampai jumpa di alur film berikutnya Terima kasih Terima kasih